selamat menikmati yang digunakan untuk memperkuat sinyal ada pun fungsi dari wajan bolik yaitu untuk menembak memperkuat sinyal wifi dan menambah sinyal modem berikut ini alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan wajan bolik, bahan-bahannya wajan berdiameter 36 semakin besar diameternya semakin bagus pfc paralon tipis dove 2 buah lakban aluminium foil baut dan mur ukuran 12 dan 14 modem usb kabel usb extender peralatannya penggaris, cutter, gergaji besi bor untuk melubangi wajan dan doff kikir untuk memperbesar lubang wajan setelah dibor untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan baut ukuran 12 dan 14 langkah-langkah membuat antena wajan bolik siapkan alat dan bahan lubangi wajan tepat di tengah wajan tersebut potong pfc paralon sepanjang 30 cm siapkan doff dan paralon lubangi wajan sebesar baut sebelum membuat wajan bolik kita harus hitung diameter dan kedalaman wajannya berikut rumus mencari feather wajan selanjutnya bungkus pfc paralon dengan aluminium foil pasangkan doff ke pfc paralon lalu tinggal pasangkan pfc paralon ke wajan yang sudah dipasang doff berikut ini pfc paralon yang sudah dilapisi aluminium foil pfc paralon yang sudah dipasang di wajan sambungkan kabel utp dan usb berikut cara merakit kabelnya pertama kupas kulit kabelnya warna-warni usb hingga tembaganya terlihat begitu pun pada kabel utp setelah itu sambungkan kabel utp dan usb berikut ini warna kabel-kabelnya lalu isolasi kabel yang telah disambung dengan rapat berikut ini cara mengoleksikan wajan bolik pertama-tama install terlebih dahulu usb wireless lannya pada komputer atau laptop yang digunakan berikut cara menginstall driver usb wireless klik driver yang akan di install klik setup dari driver yang akan di install klik install driver dan tepeling lalu klik next tidak ingin mengubah tempat penyimpanan kalian bisa langsung klik next klik install untuk memulai proses penginstallan tunggu proses penginstallan hingga selesai penginstallan telah selesai klik finish ini adalah tampilan dari tp-link setelah di install ini adalah tampilan tp-link setelah dibeli IP setelah driver dan tp-link terinstall selanjutnya melakukan pengujian koneksi wajan bolik untuk mendapatkan sinyal wireless untuk menguji koneksi wireless dapat dilakukan dengan cara berikut ini klik all program pilih tp-link klik tlwn72 7n wireless klik tombol radio on untuk mengaktifkan wireless tolingnya pilih dan klik tab network maka secara otomatis akan akan terdeteksi wireless yang sedang aktif dan akan ditampilkan kekuatan sinyalnya catatan klik tombol reskan jika ingin melakukan pencarian ulang sinyal wifi yang terdeteksi atau ditangkap wajan bolik semakin sinyal kuat maka semakin jika ingin menginstall driver usb wireless harus windows 7 jika sudah ditemukan nama wireless mana yang paling kuat sinyalnya maka klik pada wireless tersebut lalu klik connect jika berhasil di pojok kanan bawah akan muncul status dari tp-link wirelessnya secara otomatis komputer atau laptop kita sudah terhubung dengan wireless tersebut berikut sinyalnya kekurangan dan kelebihan wajan bolik kelebihan jaringan lebih cepat daripada modem dapat dipasang dengan mudah murah dan kreatif tentunya kekurangan wajan bolik tidak tahan lama tidak sesensitif antena para bola asli dalam menangkap gelombang sinyal level daya yang dipancarkan tidak bisa dikendalikan dengan baik karena berupa solid disk maka pengaruh angin cukup besar sehingga memerlukan mounting ke tower yang cukup kuat kemasalahan yang sering muncul dalam proses koneksi internet setelah wajan bolik kita rakit dikarenakan ada kesalahan dalam penyambungan kabel dan panjangnya kabel berikut faktor yang sangat mempengaruhi saat pembuatan kabel faktor yang mempengaruhi proses penyambungan kabel adalah pilihlah kabel yang benar-benar bagus untuk kabel USB harus bagus kalau Anda membeli USB Wifi TP-Link di dalamnya sudah dilengkapi dengan kabel yang panjangnya 1 meter di dalam kabelnya ada 4 macam warna yaitu merah, hitam, putih, hijau penyambungan kabelnya harus benar-benar teliti tidak boleh salah dalam proses penyambungan kalau salah satu harus yang disampaikan ke USB Wifi tidak sampai sehingga tidak terdetek ke PC ataupun laptop panjang kabel UTP sekitar 10-12 meter kemudian yang dapat saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb